Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Warda FR Di video kali ini aku bakalan bahas Tuntas mengenai pembuatan Backdoor paper flowers Yang udah lama banget Aku bikin ya kan, kalian bisa tonton aja Videonya disini Nanti aku bakalan taruh disini guys Kalian langsung klik aja Nah jadi itu aku Baru sempet sekarang Bahas ini karena banyak banget komen dari kalian Yang gak aku jawab gitu ya kan Terus aku juga udah janji Untuk bikin standing Paper flowersnya Atau standing pralunya gitu Atau standing backdropnya aja Nah jadi aku tuh gak sempet banget guys Nah kali ini aku bakalan bahas Tuntas ya semuanya So ya buat kalian yang penasaran Just keep watching this video Oke guys Jadi aku disini bakalan jawab Semua komen-komen kalian Dan aku pilih yang bener-bener komen Yang dibutuhkan banget gitu ya kan Untuk dijawab Jadi itu kebanyakan yang nanya itu Berapa sih budgetnya untuk bikin Backdoor paper flowers ini Terus ukuran pipanya berapa Terus kainnya merknya apa Dapet tipnya merknya apa Kok gak cepet-copot gitu ya kan Terus cara pasangnya gimana So buat kalian yang penasaran Tonton terus video ini sampai selesai Karena aku bakalan Bahas semuanya Apa yang kalian Tanyakan gitu ya kan Mungkin kalian penasaran Berapa sih Harganya gitu Terus belinya dimana sih So semuanya aku bakalan taruh Aku belinya dimana Dan aku disini pilih Yang harganya memang bener-bener Murah banget guys Oke jadi kali ini aku bakalan bahas Mulai dari yang pertama aja ya guys Jadi nanti bakalan tau Berapa sih budgetnya gitu kan Jadi aku mau bahasnya dengan detail Sedetail mungkin ya kan Terus dari ukuran tralon Bahannya dan lain sebagainya Aku udah tulis semuanya Barusan guys disini Di buku ini Jadi tonton terus dan diperhatikan Oke Jadi yang pertama aku bakalan bahas pipa Atau pipa peralunnya Jadi pipa peralunnya itu Ukuran yang 3 per 4 inci Nah aku belinya Kalian bisa beli Disini Disopi guys Disini Di tokonya udah lengkap banget Nah aku Kalau aku sih belinya Di sebelah rumah Ada toko bangunan gitu Tapi kalau kalian mau beli Di toko bangunan Dekat rumah kalian It's oke Gak apa-apa Lebih baik gitu Tapi untuk Basisnya Untuk harganya itu kan Beda-beda ya guys Nah disini aku mau Kasih link Sopi aja Di description box Nanti bakalan aku tulis semua Link Sopinya Di description box guys Oke Jadi yang aku butuhkan Untuk pipa peralun 3 per 4 inci ini Sebanyak 4 guys Nah Sebanyak 4 ini Nanti aku bakalan Potong Jadi 1 meter 1 meter Nah disini Terserah kalian sih Mau dipotong Atau enggak Tapi aku lebih Suka dipotong gitu Karena Nah kalau misalkan Mau dibawa kemana-mana Itu bisa banget Nah kalau kalian Gak mau dipotong Juga gak apa-apa Kalau misalkan Kalian cuma Stay aja di rumah Gitu Terus kalau misalkan Kalian Pengen dijadikan Usaha Kayak usaha Small business gitu Kalian bisa potong-potong aja Biar Enak gitu Dibawa-bawa Pake motor guys Atau sepeda motor Kayak gitu Nah jadi Untuk setiap Pipa peralunnya itu Ada Panjangnya 4 cm Nah dia Kalau dipotong Jadi 1 meteran itu Bakalan Dapat 4 meter Atau 4 potong Kayak gitu Nah kalian bisa Cek aja Di Sopi ini Karena di Sopi ini Udah menyediakan Langsung potongannya guys Dan 1 potongan itu Harganya 5 ribu Aku tulisnya 5 ribu Karena disana tuh Bisa custom gitu Nah nanti aku taruh disini Kalian bisa custom sendiri Mau ukurannya berapa Nah kalau aku Saranin untuk yang 1 meter Tapi aku disini Tulis budgetnya 1 meter tuh Harganya 5 ribu Jadi Total yang kita butuhkan Untuk 16 pralon itu Sekitar 80 ribu Guys Nah buat kalian yang mau Cari di toko bangunan Kalian bisa potong sendiri Karena di toko bangunan tuh Jualnya yang langsung 4 meter gitu Nah kalau kalian Mau beli yang putih Atau yang Kayak abu-abu itu Bisa banget Tapi harganya beda-beda guys Kalian bisa cari aja Di toko bangunan sendiri Oke Nah lanjut disini Untuk bentuk T Membutuhkan 12 biji guys Nah Harganya super duper murah banget Kalau di sopi Yaitu sekitar 1.850 Nah totalnya itu bisa 22.200 guys Nah kalau misalkan disini Itu lebih banget Kayak sekitar berapa ya 4 ribuan gitu ya Kalau disini Nah aku saranin beli aja di sopi guys Lebih murah gitu Nah Untuk T ini dibutuhkan Di bagian mana sih Nah untuk T ini Dibutuhkan di bagian bawahnya itu 9 Nah di bagian kiri Kaki kiri 2 Eh Bukan 2 sih Di kaki kiri itu Dibutuhkan 3 Di tengah 3 Dan di Kanan 3 Gitu guys Nah Oh ya aku lupa Kalau peralannya itu kan Ada 16 16 Potong ya kan 16 potong Terus 2 potongnya itu Kalian Potong lagi Menjadi 8 Jadi Setiap 1 potong itu Ukurannya 25 cm Guys Nah Ini tuh dijadikan Untuk di bagian bawahnya Untuk sambungan Yang T tadi Nah nanti aku bakalan Kasih tau Gambarnya disini Nah atau mungkin Kalian langsung aja Tonton video aku Di youtube Terus kan Yang T tuh kan ada 12 Di bawah 9 Terus di Bagian tengah itu Ada 2 Nah di Penyaga Sininya tuh Satu Yang Kesana Pokoknya Satu Disini Satu Jadi kanan kiri Satu Terus di bagian atas Satu Jadi di bagian tengah Gitu Nah lanjut Untuk Bentuk L Disini Membutuhkan 6 6 Pits Nah Harganya tuh Kalau di Sopi Cuman 1600 guys Tapi kalau disini Kayak sekitar 3000an gitu Nah aku Cari Yang memang Bener-bener Low budget banget Jadi kalian wajib order aja di Sopi Biar minim budget gitu Nah totalnya 9600 Nah di bagian mana aja sih Untuk bentuk L ini Nah untuk bentuk L ini Di bagian Kaki Kaki kanan kiri tuh Ada 2 Jadi masing-masing ada 2 Jadi butuh 4 gitu Di bagian bawah Terus di bagian atas Butuh 2 juga Jadi nyambung Antara yang gini Pokoknya nyambung Nanti bakalan kalian tonton aja videonya ya guys Untuk sambungannya Ada sambungannya juga Ini butuh 2 guys Kalian bisa Cari aja di Sopi Nanti bakalan Aku tulis aja deh Linknya di description box Nah ini tuh harganya Jauh lebih Mahal 2750 Dan totalnya 5500 Guys Nah ini tuh dipakai Untuk di bagian tengah Gitu Nah lanjut disini Untuk kain Nah kain bisa kalian Pakai kain apapun Terserah kalian Tapi Kalau aku Nyaranin Pakai kain Lamin aja Nah ini tuh Memang khusus banget Untuk take drop gitu guys Dan harganya Super duper murah banget Yaitu cuma 13.000 doang Di Sopi Nah ini tuh Ukurannya 210 Kali 50 Nah aku saranin Untuk ukuran yang gini Kalian check out aja 10 Beast Nah Nanti sama orangnya tuh Dia gak Dipotong Per 210 Kali 50 Tapi langsung Dipotong 210 Kali 500 Guys 500 cm Nah totalnya itu Cuma 130.000 Rupiah Nah kalau misalkan Aku beli disini Itu totalnya Sekitar 300an Ribu Guys Karena 1 meternya itu Ada yang 30 Sama 35 Gitu Oh enggak Bukan 300 Jadi 150an Gitu Dan Harganya ada yang 30 Sampai 35 Dan aku butuhkan Yang aku butuhkan Yaitu sekitar 5 Meter Nah Kelebihannya lagi Disini Yang 13.000 Ini Udah Dijahitin Guys Jadi kalian gak perlu Jahit lagi Ketukang jahit Kalau misalkan Kalian gak mau jahit Dijahitin Itu harganya Cuma 8.000 Doang Jadi tergantung Dari kalian Nah lanjut Untuk tamper lem Disini aku membutuhkan Dua aja Tapi kalau misalkan Kalian mau Bikin Lebih Apa ya Terang lagi Atau lebih Itu gak apa-apa Bisa 3-4 DCS gitu Nah disini Harganya 12.000 Doang Tapi Waktu itu Aku beli disini 35.000 Guys Nah kalian Wajib beli aja Di Shopee Kalau misalkan Kalian Yang suka banget Di badan Jadi Shopee Mending beli Di Shopee aja Guys Lebih murah Nah Totalnya 24.000 Nah oke lanjut Yang keempat Yaitu styrofoam Banyak banget Dari kalian Yang tanya Styrofoam Nah aku saranin Untuk kalian beli Yang 1 meter 1 meter Guys Jadi lebih mudah Bawanya Dan emang Kalau di video aku Emang dipotong lagi 1 meter 1 meter Kayak gitu Nah Kalau di Shopee Disini harganya 10.000 Tapi tergantung Dari kalian Mau minta Berapa inci Gitu ya kan Untuk ketebalannya Disini aku pilih Yang medium aja Yang 2 cm Untuk ketebalannya Itu 10.000 Jadi totalnya 20.000 Nah lanjut Untuk paperflowers Disini membutuhkan Berapa sih budget yang dibutuhkan Untuk bikin backdrop Yang kayak gitu Paperflowersnya Seberapa banyak sih Berapa sih harganya Kayak gitu ya kan Jadi kalau aku sih Kalau di aku Yang 250 itu Udah cukup Untuk backdrop 2 meter gitu Tapi kalau misalkan Kalian masih Pengen yang lebih Lagi Bisa 500 Bisa 350 Kayak gitu guys Tergantung dari kalian Beli paperflowersnya Dimana Kayak gitu Tapi disini Aku budgetnya 250 Ditulis 250 Gitu guys Nah Untuk double tape foam Banyak yang tanya Merk apa sih kak Karena banyak banget Yang copot-copot gitu Nah sebenernya Aku sih belinya Random aja sih guys Kalau ada double tape foam Yaudah diambil Disini sekitar 15.000 gitu Nah Tapi sebenernya Kalau misalkan Yang bagus itu Yang merek 3M Nah harganya Disini 10.500 guys Jadi kalian beli aja 2 udah cukup Totalnya 21.000 Kayak gitu Nah Untuk yang Pengikat Jadi itu Cobble ties Nah Harganya Satu bunganya itu Cuma 4.000 guys Jadi Kalian bisa beli aja Di Shopee Nanti Linya aku taruh Semua Di description box Nah jadi Total semua Yang Bikin backdrop Itu Cuma 566.300 Guys Nah kalau misalkan Kalian Mau sewa gitu Kayak Sekitar Satu jutaan Lebih ya kan Kalau disini Nah mending Kalau kalian Memang Pengen Low budget Kalian Bisa Bikin sendiri Backdrop Depthflowersnya Apalagi Kalau kalian Depthflowersnya Langsung Bikin sendiri Nah kalau kalian Mau Minta link Aku beli Semua peralatan Untuk paper flowers Kalian bisa Cek aja Di description box Di bawah Oke Terus ada yang nanya Kak gimana sih Cara nempelin Peralon Eh peralon Steroformnya Ke peralon Kan udah ditutup Sama kain Gitu ya kan Nah guys Perlu kalian tau Jadi aku tuh Bener-bener Gak kepikiran Banget Awalnya Kayak gitu Ternyata Memang Susah banget Kalau misalnya Sudah ditutup Kainnya Jadi aku Gunting gitu Kayaknya Dilobangi gitu Terus Steroformnya Juga dilobangi Terus Dikaitkan Sama kabel Tice-nya Buat kalian yang Nanya Cara Nempelin Tombrol Lampnya Itu gimana Jadi aku Tempel Bukan tempelin Si guys Jadi aku Kaitkan Pakai Jarum Atau Peniti Gitu Di bagian Belakang Bukan Ditaruh Di depan Untuk lampunya Di bagian Belakang Untuk bentuknya Itu terserah Kalian Tapi Kalau aku Kayak Zik-zak Itu Oke guys Mungkin itu aja Yang bisa aku share Semoga bermanfaat Dan aku mau Minta maaf Sebelumnya Karena mungkin Kurang detail Gitu Nah Tapi Kalau kalian Punya saran Atau ide Kalian bisa tulis Aja Di kolom Komentar Di bawah Atau mungkin Ada pertanyaan Bakalan aku Jawab Insyaallah Nanti Oh iya Untuk Link produknya Bakalan aku Taruh juga Di description box Oke guys Semoga video ini Bermanfaat Tapi jangan lupa Kalian subscribe Biar aku Lebih semangat lagi Untuk bikin video Jangan lupa di like Dan di share Ke seluruh social media Kalian yang punya And see you in my next video Bye Bye